. Nikita Mirzani berteriak dan mengamuk saat akan dibawa ke mobil tahanan dan menuju rumah tahanan serang. Jaksa penuntut umum memutuskan untuk menahan Nikita Mirzani yang saat ini berstatus sebagai tersangka, terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Nikita Mirzani ditemani oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, dalam proses penyerahan tersangka dan barang bukti kasus pencemaran nama baik ke Kejaksaan Negeri Serang. Saat akan dibawa ke dalam mobil tahanan itulah, Nikita Mirzani teriak dan menolak untuk ditahan. Kepala Kejari Serang, Freddi Desiman Juntak mengatakan, bahwa Nikita Mirzani ditahan selama 20 hari ke depan. Nikita Mirzani ditahan karena ancaman pidananya di atas 5 tahun dan agar tidak mengulangi perbuatannya, melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!